Para pemimpin yang bertugas mengarahkan perang Israel di Gaza, Palestina, pada Sabtu, 11 November 2023, bersumpah untuk terus melanjutkan serangan militer yang bertujuan untuk mengalahkan Hamas. Itu tak akan dihentikan bahkan jika Israel harus berdiri melawan dunia sekalipun. Dalam konferensi pers bersama, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Galan dan Benny Gantz, anggota kabinet perang menolak kritik internasional yang meningkat mengenai kerugian sipil akibat perang Israel di Gaza. Mereka justru mendesak para pemimpin barat untuk memberikan dukungan kepada negara Yahudi tersebut karena kemenangannya akan berarti kemenangan bagi seluruh dunia yang bebas. Tanyahu juga mengindikasikan bahwa Israel akan menentang kembalinya penguasaan otoritas Palestina atas Gaza setelah perang yang merupakan tujuan Amerika Serikat, AS. Penolakan Israel untuk menghentikan perang ini terjadi setelah beberapa negara menyatakan keprihatinan atas memburuknya situasi kemanusiaan dan jatuhnya korban sipil di jalur Gaza. Pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mendesak agar lebih banyak tindakan dilakukan untuk melindungi warga sipil di Gaza dan memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau mereka dengan mengatakan, terlalu banyak warga Palestina yang terbunuh selama perang. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Jumat bahwa tidak ada pembenaran atas pengeboman Israel terhadap bayi-bayi dan perempuan di Gaza. Dia mengulangi seruannya untuk gencatan senjata di Gaza. Dalam konferensi per Sabtu malam, Netanyahu mendesak dukungan dunia atas penentangannya terhadap gencatan senjata yang tidak mencakup kembalinya ratusan sandera yang ditahan di Gaza oleh Hamas. Dia meminta Amerika untuk ikut serta dalam tuntutan penghancuran Hamas, yang menurutnya juga menimbulkan bahaya bagi mereka. Dia mengeklaim sebagian besar orang Amerika mempunyai kesadaran yang sama. Netanyahu mencatat bahwa di beberapa negara, ada pihak-pihak yang menekan para pemimpin untuk mendorong gencatan senjata, sebuah referensi yang jelas untuk demonstrasi masal pro-Palestina yang menyerukan tindakan tersebut, seperti demonstrasi masal pada hari Sabtu di London. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!